musik 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 oke beralih ke part 17 udah dapet kevin dingin di ini ya karena dudukin kevin ini apa kayaknya itu kayak lem ya terjebak katanya sih ya udahlah yang penting kevin udah selamat dan gabung ayo kita lanjutkan oke berarti ke delapan ya ini yang kelimanya ntar dulu deh sampai ini dulu sampai seselesainya oke pakai kevin oh baterai lemah bentar bentar baterai lemah laptop oke selesai berarti upgradein si kevin dulu ya 2000 oke darahnya 2000 tuh kevin apa ini mengakibatkan tumpukan chill saat ini oh pakai chill oh ini ada kacamata yang gua dapet ya totalnya 10 nah enggak lah udahlah bucket aja yuk let's go ada dialog eh kevin eh kevin terima kasih sudah menyelamatkanku iya sama-sama sama-sama apa luka bakarmu sakit ya jelas pardo udah dilempar air panas ke kevin tanpa peringatan lagi ada-ada aja pardo pardo ah tidak apa-apa aku sudah pakai perban es bercanda perban es ada-ada aja ya ampun kevin apa kamu baik-baik saja cara bicara dan perlilakunya berbeda dari biasanya ada yang aneh ah apa mungkin kevin juga robot palsu buatan filthy iya pasti begitu dia terjebak dalam es karena tubuh metaliknya tubuh metalik tidak akan melepuh karena luka bakar iya bener kata si hua tuh semua orang bersuka kita atas reuni tidak terduga dan menjelaskan semua yang telah mereka lalui ke kevin kevin kamu juga dibawa kesini setelah kapal karam kan kejam sekali kamu dilekatkan pada kursi yang membutuhkan dan disiksa oleh hawa dingin iya juga sih merasa kasian sama kevin tidak aku sendiri yang mau duduk kenapa karena kelihatannya keren so cool lo kevin so cool lo so cool lo rasa dingin yang berbeda bertiup melewati penghuni golden courtyard membuat mereka merinding cuma elicia yang menganggap ini lucu tanda elicia tuh ngikutin aja sih gua juga lucu loh kevin gitu wow kevin punya selera humor yang berbeda hari ini kevin sebenarnya ada apa denganmu tidak kenapa-kenapa aku cuma mau membuat suasana jadi tidak canggung dia bahkan membuat belutut tentang suhu aku merasa kevin ini mencurigakan eh apa ini tidak cukup kevin apa kamu kevin mengeluarkan selembar kartu yang tampak familiar sudah ku duga kartu misi misi kevin adalah ciptakan tawa untuk semua orang di golden courtyard begitu penjelasannya jadi misi tidak jelas ini alasan kenapa dia berdikah lucu aku bekerja sangat keras untuk mempersiapkan lulusan ini tapi ternyata gagal hehehe apa yang lu buat kevin maaf mungkin kami merasa lucu kalau keadaannya normal tapi sekarang bukan saat yang tepat gua elicia memberi isarat ke gua untuk berhenti bicara gua sepertinya menangkap maksud ekspresi sakura kevin apa kamu bisa membuat satu lulusan lagi ke kami oke suatu hari es lilin sedang berjalan di jalanan dan dia mulai meleleh wah apa yang lucu di ellie ketawa bohongan kayaknya sih hehehe kevin lulusannya lucu sekali jokers bapak bapak kau kevin hehehe kenapa bahkan hua dan sakura apa aku tidak mengerti lulusan nya tidak aku tidak mau menjadi satu-satunya yang tidak mengerti tuh kan hmm aku belum selesai bicara teng 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 eh mulai lagi broadcast selamat kepada pemain kevin yang telah menyelesaikan misi pemain mendapatkan 500 poin dan memiliki total 2000 poin apa setelah mendengar pengumuman itu gua dan sakura langsung berhenti tertawa bagus rencana ellicia berhasil ehem tenggolokanku sampai sakit matamu ketawa sampai kayak gitu sakura kevin tuh gak lucu heheheheh pardo heheheh oh ternyata kamu membantu kevin menyelesaikan misi heheheh buat aku kaget saja respon kalian memang cepat heheheh aku benar-benar merasa lulusannya lucu sebuah es lilin berjalan di jalanan heheheh tidak ellicia aku belum mengerti dimana lucunya heheheh iya benar juga sih apa yang terjadi aku tidak mengerti kalian biarkan pardo kalau kita mau mengejar sekarang satu-satunya kesempatan hah mengejar mengejar apa kita berada di dalam gua bukan di tempat terbuka jadi lebih mudah untuk mengetahui dari dari mana siaran itu berasal oke itu broadcast siaran ah Robert Filfi iya kalau menangkapnya kita bisa keluar dari gua ini dan bahkan mengetahui dalang dari permainan ini benar suaranya terdengar dari arah sana ayo cepat lihat let's go ada-ada aja ada-ada aja ya ampun ya ampun Kevin apa ini? 0 degree 1 menu oh ini ya pasifnya ya coba efeknya kayak gimana Kevin oh dingin heheheh oh kayak gitu Kevin oke gak apa-apa wah celnya 18 gak lah ayo Kevin dinginmu dikeluarkan apa itu? gua gak liat opsi kejok heheheh apa lagi sih? bercandaannya tuh aneh-aneh aja jumlah eh ntar berarti ya ducil lah banyak omongan heheheh efeknya kayaknya itu chat deh ya balas-balasan gitu yang biasa di ini medsos atau whatsapp lah gitu let's go let's go tiga lagi thank you blessing hmm skin paint meningkatkan chill damage hingga 6 poin bentar dulu yaudahlah skin paint aja sakit tuh kulit heheheh heheheh oke chill popsicle job kevin cuma diem doang ya berarti heheheh iya berarti itu tik 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 tuh kayaknya diem doang heheheh gak ada kayak kata-kata gitu ya berarti gak bisa sialan gak bisa sialan let's go waduh push thank you meek iek iek upgrade naikin SDR dan boss Ocean wave berarti ganti oke jelipi salat oh enggak ini darah enggak ada yang ini yuk boss 10.000 oke berarti ini dan juga gue enggak ngerti efek yang kayak gini oke oke dan oke memantul nice waduh kena kutukan kena kutukan tolong ya enggak bisa ya yang mana ini ada ya enggak bisa salah kena weekend malesin oke selesai hancur selesai oke part 17 selesai next part 18 ya Kevin Kevin bercandaannya tuh ada-ada aja cok bapak-bapak lagi iya berarti itu si Hua sama Tante Elisia doang yang ketawa ya Sakura sama part 18 cuma tapi Sakura kayaknya pura-pura sama Hua juga pura-pura sampai apa Sakura katanya tunggolokannya sampai sakit sebenarnya cuma pura-pura itu part 18 aja tuh gak ngerti jok bapak-bapak yaudah 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 next part 18 oke setengah 4 lagi sialan gue mau tidur udah berarti ini yang cap kelima gak tau tuh yaudah ya baik bisa mising dulu dan setidaknya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!